Pemerintah tengah merancang asumsi makroekonomi dalam merancangan anggaran pendapatan dan belanja negara RAPBN 2018 yang menembus angka 2200 triliun rupiah dengan target pertumbuhan ekonomi 5,4 sampai 6,1 persen sebagai dasar perhitungan RAPBN 2018. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan RAPBN 2018 akan menembus angka tadi 2200 triliun rupiah naik dari postur RAPBN 2017 yang ditetapkan sebesar 2080 triliun rupiah. Sebagai dasar kalkulasi perhitungan RAPBN, Sri Mulyani menyatakan telah mempresentasikannya dalam sidang kabinet bersama Presiden. Pertumbuhan ekonomi 2017 saat ini sudah mencapai 5 ataupun juga target di 2017 di level 5,1 persen dan diharapkan bisa mencapai 5,2 persen meski belum dalam batasan kuartal pertama tahun 2017. Di tengah ketidakpastian global, pemerintah optimistis nilai pertumbuhan ekonomi mencapai 5,6 persen di tahun 2018 namun tetap kredibel. Sementara inflasinya ditetapkan 3,5 plus minus 1 persen. Dengan angka sekarang ini untuk 2017 5,1 dan kita berharap mungkin bisa mencapai mendekati 5,2. Kita melihat dari komposisi permintaan dan dari sisi produksinya, ternyata kalau kita lihat kan kemungkinan baselinenya adalah di 5,4. Baseline untuk 2017. Terima kasih telah menonton!